Untuk membuat sebuah modul, maka yang sangat perlu diperhatikan adalah bahan utamanya, yaitu berupa modul yang bisa kita gunakan menggunakan sebuah software micro software, yaitu berupa draft modul yang kita susun sedemikian rupa, sehingga memiliki kriteria sebagai sebuah modul. Kita bisa membuat sebuah aplikasi e-module dengan berbagai macam software atau aplikasi, salah satunya adalah C-Gear. Usahakan file-file yang kita butuhkan itu kita masukkan dalam satu folder, Kemudian kita siapkan halaman depan atau cover yang kita desain menggunakan software designer atau menggunakan powerpoint. Kemudian kita juga bisa menyiapkan salah satu bahan seperti video. Tapi yang perlu kita ketahui, usahakan untuk membuat file video dengan durasi yang pendek dan formatnya MP4. Dan ukuran file-nya tidak terlalu besar. Langkah berikutnya, ketika kita sudah mempersiapkan modul yang sudah kita rancang menggunakan Microsoft Word, kita bisa menyimpan ulang atau save as ke dalam sebuah format baru, yaitu dalam tipe web page filter. Dan kita juga bisa menyimpan dengan nama baru. Usahakan kita menyimpan di dalam satu folder yang menjadi satu dengan bahan-bahan yang lain untuk lebih mempermudah pencarian. Secara otomatis, ketika kita sudah menyimpan ke dalam bentuk web page filter, maka disitu akan muncul tampilan halaman Microsoft Word dalam mode HTML. Seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kalau sudah, maka kita bisa menutup Microsoft Word dan kita membuka sebuah aplikasi Sikil yang ada di alaman desktop atau mungkin ada di dalaman start window. Tentunya kita sudah menginstall program Sikil sebelumnya. Di sini kita bisa melihat tampilan dari sebuah Sikil. Di sini saya menggunakan aplikasi Sikil versi 9,8. Mungkin kalau kita mengakses kembali di internetnya, di situs Sikil akan selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan. Langkah berikutnya adalah membuka file e-module yang sudah kita simpan dalam format atau tipe HTML. Sehingga akan muncul tampilan baru di dalam aplikasi Sikil seperti gambar berikut. Kemudian kita juga bisa menambahkan halaman depan atau cover berupa gambar yang berformat JPG dengan cara menekan Add Cover. Di situ ada beberapa pilihan di dalam library jika kita sudah menambahkan beberapa file seperti video, image, dan audio. Atau tekan Add Files untuk menambahkan file baru yang belum ada di dalam library. Sebagai contoh, di sini kita akan menambahkan kembali sebuah halaman cover berupa JPG. Kemudian kita hapus saja seksi ini karena kita hanya membutuhkan gambar dan juga file e-module. Kemudian kita bisa melakukan heading pada tampilan e-module dengan cara sudah melakukan heading style di Microsoft Word Atau kita mengulangi kembali, memberi heading pada judul dan subjudul setelah isi. Biasanya kita akan melihat tampilan sebuah e-module yang kita bukan menggunakan Sikil, itu berformat paragraf atau di sini berupa P. Jika kita ingin menambahkan sebuah file video ke dalam e-module, kita bisa menambahkan Insert File Dan kita pilih videonya di mana kita menyimpan file video di drive atau sudah kita siapkan dalam satu folder Maka di situ video tersebut tidak akan langsung muncul, namun akan muncul perubah tulisan nama file video tersebut Seperti tutorial berikut, yaitu nama file videonya adalah DNA Kemudian untuk membuat sebuah daftar isi, kita bisa menekan tombol Generate of Table Content Atau kita bisa membuka melalui Tools, kemudian Table of Content Kita tekan Generate Table of Content atau tekan saja Ctrl dan T Di situ kita akan melihat susunan judul dan subjudul yang secara otomatis dipersiapkan oleh Sikil Namun kita bisa menyiapkan kembali atau men-setting ulang alaman yang kita anggap sebagai judul Dengan cara menekan tombol H1 dan subjudul H2, subjudul dan seterusnya secara hirarkis Dengan heading atau H1, H2, H3 dan seterusnya Sebagai contoh, di sini kata pengantar kita anggap sebagai judul utama sehingga saya tekan H1 Untuk bagian isi secara otomatis berupa P Kemudian untuk pendahuluan kita tekan H1 Untuk subjudul deskripsi modul berupa H2 Untuk petunjuk kita tekan H1 karena sebagai judul Kemudian kompetensi H1 Kemudian seterusnya subjudul berikutnya lagi H3, KI, 3 dan KI 4 Dan seterusnya kita membuat sebuah hirarki heading Sesuai kebutuhan kita Sesuai dengan yang akan kita tampilkan di dalam daftar isi Sehingga akan berurutan dan lebih rapi Jika sudah kita lakukan heading Maka kita bisa melihat kembali daftar isi yang akan kita lihat pada tampilan aplikasi Sikil Dengan cara menekan kembali generate table of content Di situ kita bisa melihat susunan hirarki daftar isi yang ada di dalam Sikil Dari segi judul, subjudul, kemudian sub-subjudul yang akan kita buat secara hirarki dan juga sebagai paragraf Jika sudah, maka kita bisa menyimpan file Sikil Kedalam aplikasi Electronic Publication atau EPUB Melalui Save As Usahakan kita simpan di dalam sebuah folder yang sudah kita bersiapkan dengan file-file yang lain Untuk lebih mempermudah pencarian di dalam drive di komputer Kemudian file ini bisa kita tutup atau kita minimize Dan kita bisa melihat file hasil akhir aplikasi modul berupa EPUB Atau Electronic Publication Seperti contoh berikut ini Secara umum, file aplikasi EPUB ini sudah selesai Secara sederhana, ketika file ini sudah selesai Maka kita bisa membuka file EPUB Menggunakan sebuah PC atau menggunakan sebuah Android Jika kita menggunakan PC, maka kita menggunakan sebuah Rayadium Sedangkan ketika kita menggunakan Android Kita bisa mendownload salah satu EPUB Reader yang tersedia di Google Play Store Berikut ini contoh ketika file EPUB yang sudah kita simpan di dalam komputer Dan akan kita buka melalui PC Kita bisa membuka melalui Rayadium yang kita bisa cari melalui ekstensi pada Google Chrome Kita bisa mendownload ekstensi Rayadium Seperti contoh gambar icon berikut ini Kemudian kita bisa membuat sebuah shortcut jalan pitasan Supaya muncul di halaman desktop Seperti gambar berikut ini Kemudian kita bisa melihat bagaimana sebuah file EPUB Itu akan kita lihat Menggunakan sebuah Rayadium Seperti gambar berikut Kita tekan plus dan add files Untuk melihat tampilan dari sebuah E-module Yang sudah kita buat menggunakan SQL Berikut ini tampilan dari sebuah aplikasi E-module Yang kita rancang menggunakan SQL Tanpa halaman bagian depan atau cover Namun untuk menambahkan sebuah identitas atau author Kita bisa menambahkan nama dari judul e-book tersebut Kemudian identitas penyusun dari buku yang kita rancang Atau E-module Seperti contoh berikut ini Atau kita bisa juga menambahkan Keterangan lebih lanjut dengan menekan tombol add basic Kemudian kita bisa menekan tekan tombol ok dan ok Kemudian kita bisa menyimpan kembali Melalui skill dengan cara save as EPUB Sehingga nanti akan muncul identitas yang seperti kita ketikan tadi Berikut ini contoh ketika kita sudah membuka E-module Yang kita buka menggunakan E-radium Kita juga bisa men-setting dari segitampilan atau layout Kemudian ada style, ukuran, text dan seterusnya Atau mode baca yang akan kita lihat menggunakan Re-radium Permasalahan yang sering muncul ketika kita menyusun sebuah E-module menggunakan skill adalah penyusunan antara gambar dan teks Solusinya adalah mengubah gambar dan teks menjadi sebuah gambar di Microsoft Word Kemudian kita bisa melihat tampilan dari video yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi skill Seperti contoh berikut ini Kita juga bisa melihat tampilan fullscreen dan download Kita juga bisa men-setting dari tampilan Re-radium sesuai dengan kebutuhan kita Antara lain kita bisa melihat daftar isi yang sudah kita susun Dan juga mengubah tampilan layout Ataupun mengubah ukuran huruf Dan juga mengubah tipe huruf Seperti contoh berikut ini Sehingga tampilan akan berubah sesuai dengan apa yang sudah kita setting Demikian contoh bagaimana cara pembuatan E-module menggunakan aplikasi skill yang cukup sederhana ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!